selamat menikmati sekarang ibu akan membahas tematik tema 4 subtema 1 pembelajaran 3-4 kita mulai ya nah sekarang kita masuk ke pembelajaran 3 ayo membaca setiap anak berhak memiliki tubuh sehat apa itu tubuh sehat? apa yang harus kamu lakukan agar memiliki tubuh sehat? berdiskusilah dengan teman-temanmu lalu bahaslah teks berikut dengan nyaring nah disini ada judul yaitu memiliki tubuh sehat kamu wajib menjaga kesehatan tubuh tubuh yang sehat membuatmu dapat belajar dan bermain tubuh yang sehat juga membuatmu dapat berjalan dan bekerja tubuh yang sehat membuatmu dapat bergerak aktif dan gesit setiap anak berhak memiliki tubuh yang sehat namun ada juga anak yang mudah sakit tubuh anak yang sakit menjadi lemah sehingga susah bergerak mereka seharusnya menjaga tubuhnya agar selalu sehat nah menjaga tubuh tetap sehat merupakan kewajiban kita semua apa yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat? pertama makan makanan yang bergiji dan makan dengan teratur kedua istirahat yang cukup ketiga tajemen berolahraga dan keempat minum air putih baik bentuk tubuh nah jadi kita itu supaya memiliki tubuh yang sehat maka harus dilakukan untuk menjaganya yaitu pertama makan makanan yang bergiji terus istirahat yang cukup rajin olahraga dan juga banyak-banyak minum air putih nah disini ada pertanyaan masalah apa yang dihadapi anak-anak berdasarkan tepi atas? tadi ada masalah apa? kita coba jadi anak-anak ini ingin memiliki tubuh yang sehat supaya tidak gampang sakit nah nomor dua tuliskan empat cara menyelesaikan masalah berdasarkan teks tadi ya supaya tubuh kita sehat kita harus makan makanan yang bergiji dan makan dengan teratur terus istirahat yang cukup rajinlah berolahraga dan minum air putih baik untuk tubuh nah jadi kita tadi telah menemukan masalah ya terus sekarang cara menyelesaikan masalahnya itu dengan makan makanan yang bergiji ya yang ini kita lanjutkan menemukan nah keluarga dayu sering sarapan kentang ayah dayu memiliki kebun kentang lima panen terakhir ayah dayu memanen seribu seribu dua ratus seribu tiga ratus seribu lima ratus dan dua ribu buah kentang ayah dayu menyimpan sebagian kentang di rumah sebagiannya lagi dijual ke pasar nah tuliskan beberapa kemungkinan kentang yang dijual dan yang disisihkan untuk di rumah nah anak-anak disini ada banyak kentang yang dijual ya banyak kentang yang dijual terus banyak kentang untuk di rumah dan jumlah kentangnya nah disini jumlah kentangnya sudah diketahui ada seribu nah kira-kira kemungkinan-kemungkinan ini banyak kentang yang dijual dan banyak kentang yang di rumah itu berapa nah disini ibu punya bilangan lima ratus dua ratus maaf dua ratus dua ratus itu banyak kentang yang dijual ditambah titik-titik nah tambah berapa ya supaya hasilnya seribu nah kita kurangi saja ya caranya dengan mengurangi seribu dikurangi dua ratus coba berapa seribu dikurangi dua ratus ayo dihitung seribu dikurangi dua ratus ya betul hasilnya delapan ratus nah coba dijumlahkan betul tidak dua ratus tambah di delapan ratus itu hasilnya seribu coba jumlahkan lagi betul ya dua ratus tambah delapan ratus sama dengan seribu nah terus ibu juga punya bilangan seribu nih seribu ditambah berapa hasilnya seribu dua ratus nah ini seperti tadi ya jadi caranya seribu dua ratus yang ini dikurangi seribu coba berapa seribu dua ratus dikurangi seribu iya hasilnya adalah dua ratus coba untuk menentukan kalau ini benar apa salah kita jumlahkan lagi betul tidak seribu ditambah dua ratus hasilnya seribu dua ratus oke betul ya seribu ditambah dua ratus hasilnya itu seribu dua ratus nah disini ibu punya bilangan delapan ratus jadi caranya sekarang seribu tiga ratus dikurangi delapan ratus hasilnya adalah lima ratus delapan ratus ditambah lima ratus hasilnya seribu tiga ratus mudah kan anak-anak boleh nanti diteruskan ya nomor selanjutnya nah sekarang ayo bernyanyi benny sangat bersyukur memiliki ayah dan ibu ia wajib berterima kasih kepada keduanya ia ingin menyampaikannya lewat lagu benny sudah tahu lagu jika ibuku tua nanti adakah lagu lain tentang rasa syukur memiliki ayah dan ibu coba adakah lagu tentang ayah dan ibu banyak ya ada lagu tentang bunda nah nanti kalian boleh dinyanyikan ya nah ini kan kemarin ibu sudah mengirim video yang nyanyi jika ibuku tua nanti ya yang itu itu dihapalkan ya nanti ketika ada pelajaran SBDP dites ya kedepan satu orang satu orang oke jadi kalian menghapal lagu jika ibuku tua nanti nanti bakalan dites pada pelajaran SBDP sekarang kita masuk ke pembelajaran empat pembelajaran empat nih ada buah-buahan ya makanan tahukah kamu kewajiban yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat apa yang sudah kamu ketahui tentang hal hak mendapatkan makanan nah nomor satu ibuku selalu menyediakan makanan makanan yang sehat dan bersih aku lebih suka jajan apa yang sebaiknya aku lakukan coba kalau orang tuanya selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih tapi lebih suka jajan nah apa yang sebaiknya aku lakukan coba sebaiknya bagaimana nih iya sebaiknya makanlah makanan yang disediakan ibu karena makanan ibu terjamin kebersihannya jadi kalian daripada jajan ya itu kan belum tentu sehat belum tentu bersih ya makanan yang kalian makan dari jajan itu nah lebih baik kita makan makanan aja yang disediakan oleh ibu nah karena ibu terjamin kebersihannya ya memasaknya juga pasti bersih pasti sehat ya makanannya itu selanjutnya nomor 2 setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi aku sering terburu-buru dan tak sempat sarapan apa yang sebaiknya aku lakukan nah coba kalau misalkan setiap hari ibunya menyiapkan sarapan pagi terus kalian itu terburu-buru sampai tidak sarapan nah bagaimana nih apa yang sebaiknya dilakukan sebaiknya bangun tidurnya lebih pagi lagi ya lebih awal lebih subuh ya supaya bisa sarapan terlebih dahulu jadi kalau misalkan ke sekolah jangan terburu-buru nah berarti bangunnya juga harus lebih pagi harus lebih subuh supaya tidak terburu-buru ya dan bisa sarapan dulu jadi santai ya kalau kita udah bangun dari pagi kita bisa santai ya tidak tergesa-gesa oke kita lanjutkan ayo berlatih coba amati gambarnya ya setiap malam Udin dan keluarganya makan malam bersama Udin berbahagia karena bisa makan malam bersama keluarganya usai makan malam ia berpikir tentang kewajiban dan haknya berkaitan dengan makanan nah berikut kewajiban dan hak tentang makanan bantulah Udin memilih mana yang kewajiban dan mana yang hak salinlah kembali pada tempat yang tersedia nah disini ada nomor satu ya bersyukur atas semua makanan yang ada nah kira-kira kalau bersyukur bersyukur atas semua makanan yang ada itu termasuk ke dalam kewajiban atau ke dalam hak coba kemana nih kewajiban apa hak kalau kita harus bersyukur kepada makanan yang ada atas makanan yang ada kita harus bersyukur itu adalah kewajiban ya kewajiban terus haknya apa nah haknya mendapat makanan yang sehat dan bersih ingat ya kalau kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan nah kita bersyukur ya berarti kita telah melakukan bersyukur ya syukur kepada Tuhan atas semua makanan yang ada terus haknya apa hak itu yang harus kalian terima yang harus kalian dapatkan nah disini haknya mendapat makanan yang sehat dan bersih begitu nanti cari lagi ya di 10 nomor ini manakah yang termasuk kewajiban tulis di kolom kewajiban dan manakah yang termasuk hak ditulis di kolom hak ya kita lanjutkan oh udah beres ya anak-anak Alhamdulillah perajaran hari ini sudah tersampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan ada tugasnya ya halaman 28 terima kasih anak-anak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati